Intro Baru saja diresmikan beberapa waktu lalu, Gedung Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Marujambi, Ambruk. Kejadian tersebut terjadi pada Jumana sore sekirap pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat saat terjadi hujan deras. Bangunan yang robo tersebut merupakan bagian kenopi depan MPP. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Marujambi langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi bangunan tersebut. Dirinya mengatakan diidentifikasi robohnya bagian depan MPP ini merupakan kesalahan teknis yang nantinya akan diperbaiki oleh kontraktor pelaksana, karena mengingat gedung tersebut masih dalam pemeliharaan. Secara kerugian, Kadis PUPR mengatakan masih bisa dihandle oleh pelaksana, mengingat 80% bahan yang roboh masih bisa digunakan. Untuk itu, ia meminta segera melakukan pengembalian kondisi dan penguatan-penguatan, agar tidak kembali lagi roboh seperti yang terjadi saat ini. Dirinya juga mengatakan diduga robohnya bagian depan MPP ini dikarenakan ada baut penyanggah yang kurang panjang, ataupun kurang kencang dan kurang dalam pengeborannya. Sehingga saat terjadi hujan deras, kenopi tidak mampu menahan derasnya air hujan. Komitmen untuk sesuatu yang terjadi awal, karena ini masa pembiaraan akan lakukan segar, lakukan pengembalian kondisi dan penguatan-penguatan agar tidak terjadi roboh seperti yang terjadi. Jadi ada kebawasan kurang kencang pun, atau kurang kencang pun nanti disini sebutkan untuk lebih dalam lagi. Kalau dari laporan dari tim teknis itu, itu salah satu kendalanya, penyebabnya? Bautnya ini ada yang kurang panjang.